Kami tampilkan juga jalur atau rute menuju ke pemakaman jenazah Al-Mahrum Eril nanti yang akan dibawa dari gedung Pakuan di Bandung. Ini kediaman resmi Gubernur Jawa Barat, nanti akan menuju ke tempat pemakaman di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Perjalanan diperkirakan memakan waktu satu jam kurang lebih. Jadi, iring-iringan jenazah dari gedung Pakuan, perhatikan juga rute ini agar Anda bisa menghindari atau tidak terjebak kemacetan. Dari gedung Pakuan, iring-iringan akan langsung menuju ke tol Pastur, menuju ke Jalan Wastu Kencana. Kemudian lanjut menuju tol Soroja atau Soriang Pasir Koja. Selepas keluar tol, rombongan akan langsung menuju ke Banjaran dan memasuki lokasi pemakaman yang ada di kawasan Cimaung. Dan bagaimana situasi di lokasi pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Saudara? Kita sudah akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang berada di Cimaung, di area pemakaman. Ada Niputu Trisnanda di sana. Putu, selamat pagi. Persiapan-persiapan apa saja yang sudah terlihat dan sedang dilakukan di sana? Putu, laporan Anda. Selamat pagi, Bayu. Dan juga Saudara, sejumlah persiapan ini dilakukan terutama terkait dengan akses untuk menuju ke lokasi ataupun juga ke liang lahat, tempat peristirahatan terakhir dari almarhum Emeril yang memutas putasulung dari Gubernur Jawa Barat dan Tuan Kamil. Lebih lengkapnya, Bayu, supaya Anda juga tergambar bagaimana kemudian persiapan-persiapan yang dilakukan oleh petugas, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana persiapan yang tengah dilakukan di kawasan ini. Pertama, yang Anda saksikan saat ini, ini merupakan tenda yang nantinya akan digunakan untuk tamu-tamu yang memang sudah teregistrasi dan juga sudah memiliki stiker. Jadi, nanti tamu-tamu ini akan duduk di dua tenda yang ada di sisi paling luar dan bisa menyaksikan prosesi pemakaian melalui layar kaca ataupun juga TV-TV yang sudah disediakan. Tadi kami pantau dari pagi hari sampai dengan saat ini memang sudah ada sejumlah petugas yang kemudian datang ke lokasi ini untuk memastikan semua persiapan di area ini sudah selesai. Tadi sudah ada tamu yang kami lihat, pertama ada IKT Indonesia Jawa Barat, kemudian juga ada beberapa lagi pejabat-pejabat publik atau staff pejabat publik yang sudah juga datang ke lokasi ini. Tapi catatannya, Bayu dan juga saudara, memang hanya yang memiliki stiker atau neregistrasi saja yang boleh melakukan lokasi ini. Karena memang Bayu dan juga saudara berdasarkan juga kebijakan dari keluarga, diharapkan tamu-tamu yang sudah seregistrasi ini mengingat juga kemudian ada keterbatasan tempat, sehingga untuk mengurangi kerugian dan juga mengatistirasi adanya warga yang kemudian datang secara membludak dan hari ini dioptimalkan agar mereka yang datang adalah tamu-tamu seregistrasi, berstiker, termasuk juga mobil yang datang ke lokasi ini. Selain persiapan, tadi sudah ada dua tenda yang kemudian disiapkan untuk menyambut ataupun juga memfasilitasi tamu-tamu yang datang ke lokasi ini. Persiapan lain juga tengah dilakukan. Jurkamera saya menunjukkan kepada Anda bagaimana kemudian kalau Anda lihat struktur akses jalan di kawasan ini, ini masih merupakan tanah, sehingga ketika kemarin sempat turun hujan yang juga cukup deras, akses menuju lokasi ini akhirnya penuh ataupun juga berisi lumpur. Oleh karena itu, para petugas yang ada di lokasi ini dari, apa namanya, dari Provinsi Jawa Barat, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari khususnya dari Dinas Pengelolaan Jalan Pelayanan 3, ini tengah mengupayakan agar akses menuju ke lokasi ini bisa dilalui, baik itu oleh keluarga ataupun juga oleh tamu yang nantinya akan datang ke lokasi ini. Kami lihat dari tadi pagi sampai dengan saat ini, petugas ini tidak henti-hentinya kemudian menyiapkan lokasi. Saya tidak bisa mendekat lebih jauh lagi, Bayu dan juga Saudara, ke area penggalian ataupun juga persiapan dari liang lahat, karena memang ini juga tadi berdasarkan kebijakan dari keluarga mengharapkan bagaimana kemudian proses pemaskaman ini memang memiliki atensi yang cukup besar dari publik, tetapi kita juga harus menghargai privasi dari keluarga. Jadi, saya gambarkan untuk Anda, tetapi saya tidak akan menunjukkan bagaimana kemudian situasi yang saat ini tengah berlangsung di sana. Sampai dengan pagi hari ini belum ada pihak keluarga secara langsung yang datang ke lokasi ini untuk kemudian mengecek bagaimana kemudian kesiapan, karena memang beberapa hari sebelum ini kemarin Ibu Atalia atau Ibu Nda dari Almarhum ini juga sudah mengecek kesiapannya secara langsung dari ujung sampai ke ujung sudah dilihat bagaimana dan juga sudah memberikan masukan-masukan, sehingga saat ini tinggal petugas-petugas yang memang sudah diberikan kepercayaan oleh pihak keluarga, yaitu dari pemerintah Provinsi Jambat dan juga jajarannya untuk kemudian menyiapkan. Tadi pagi sampai dengan saat ini proses penggalian liang lahat ini masih terus dilakukan kami juga memantau sejumlah simulasi penyambutan, kemudian juga mekanisme dari pihak keamanan ini juga terus dilakukan. Kurang lebih Bayu dan juga Saudara pagi hari ini tercatat ada 186 personil gabungan, baik itu dari unsur TNI, Polri, kemudian juga dari Satoppe dan juga dari Dinas Perhubungan. Nanti masyarakat yang mau datang ke lokasi saat ini ini tidak diperbolehkan dulu atau tidak diizinkan dan diarahkan untuk kalau memang mau bertakziah silahkan mengirimkan doa melalui gedung pakua. Tetapi hari ini agendanya memang khusus untuk keluarga dan kemudian juga untuk beberapa kerabat dan juga rekan kerja yang sudah terregistrasi. Meskipun demikian Bayu dan juga Saudara tadi kami lihat dari pembatas yang ada di lokasi ini masih ada warga yang kemudian penasaran dan juga ingin melihat bagaimana jalannya prosesi pemakaman dan juga persiapan prosesi pemakaman yang tengah dilakukan di kawasan ini. Oleh karena itu nanti seluruh petugas gabungan ini juga sudah menyiapkan mekanisme pengamanan, dipastikan hanya tamu teregistrasi yang bisa masuk, kemudian warga ini juga dikondisikan untuk tetap tertib selama berada di area luar kawasan Islamic Center yang ada di Desa Cemaung Kabupaten Bandung. Tadi juga sudah ada persiapan mekanisme bagaimana kedatangan jenazah, kemudian juga kedatangan dari tamu-tamu ini juga sudah bisa disiapkan skenario-nya dan diharapkan tamu yang sudah teregistrasi pun bisa datang sebelum pukul 10. Artinya sebelum jenazah datang ini sudah masuk dan sudah berada di lokasi ini karena nanti di atas pukul 10 petugas kepolisian dan juga jajarannya ini tidak akan mengizinkan tamu untuk masuk untuk menjaga bagaimana kehidmatan, kemudian juga agar tidak terjadi kepadatan di area dalam gedung, maksud kami di area Islamic Center yang ada di kawasan Desa Cemaung Kabupaten Bandung. Baik. Ya, butuh sebentar saja saya nanti akan kembali ke Anda, tetapi saya ingin menyampaikan mungkin kita bisa tampilkan kembali gambar dari dalam gedung Pakuan sebentar di Kota Bandung. Ini dia. Baru sekarang kami bisa menghadirkan gambar dari dalam gedung Pakuan. Inilah suasana di dalam gedung Pakuan, pemirsa Kompas TV. Kami menampilkan breaking news untuk pemakaman almarhum Eril, putra dari Ridwan Kamil. Jenazah Eril diletakkan di dalam gedung utama atau pendopo utama atau balerung utama di gedung Pakuan di mana warga bisa datang silih berganti mensolatkan jenazah. Dan ini berlangsung sejak tadi malam hingga pagi ini. Tidak putus-putusnya warga datang ke gedung Pakuan. Sebentar saya akan sedikit menyambung ke Putu, kalau memang masih tersambung. Oke. Putu di Cemaung, Kabupaten Bandung. Masih mendengar suara saya ya Putu? Ya, masih terdengar dengan jelas, Bayu. Ya, Putu sedikit saja. Saya ingin memberikan gambaran kepada pemirsa kita. Dari posisi Anda berdiri sekarang, dugaan saya di sebelah kiri Putu, itu adalah jalur masuk nanti dari jenazah dan para tamu kendaraannya. Dan kemudian nanti di sebelah kanan Putu, itu arah menuju ke pemakaman. Berapa jauh dari tempat Anda melaporkan ke titik liang lahat dari almarhum Eril nanti, Putu? Ya, selamat pagi, Bayu. Sebetulnya kalau saya bisa menggambarkan memang untuk di sisi kiri, saya saat ini sedang menunjukkan kepada Anda bagaimana, kemudian jaraknya kurang lebih sekitar 250 meter dari titik saya berdiri sampai dengan keliang lahat, tetapi memang ada di sisi kanan. Sehingga ini kalau Anda lihat ada tenda berwarna putih, Bayu dan juga saudara. Dari tenda putih itu kurang lebih 50 sampai dekat 75 meter, ini merupakan lokasi dari liang lahat. Jadi memang tenda yang ada di sisi sana, itu memang dikhususkan untuk keluarga inti, kemudian juga untuk teman-teman dan juga apa namanya, memang yang inti-inti saja nanti akan ada di kawasan tersebut. Nah, titiknya 200 meter, tempat saya berdiri saat ini, baru nanti akan ada tenda yang tadi saya tunjukkan kepada Anda, Bayu. Ini merupakan tenda yang diperuntukkan untuk tamu-tamu yang merupakan rekan-rekan kerja, kemudian pejabat-pejabat publik, yang memang hadir pada pagi hari ini. Tetapi untuk sekali lagi menghindari adanya perumunan, karena pihak keluarga juga tidak ingin nantinya kita masih di tengah pandemi COVID-19, meskipun demikian juga Jawa Barat sendiri ini angkanya juga masih fluktuatif begitu, oleh karena itu juga Kang Emil secara personal, kemudian juga Teh Lia begitu, bagaimana Sang Buddha sering disapa, Teh Atalia ini meminta agar kemudian ada mekanisme ataupun juga skenario agar tenda-tenda untuk tamu ini juga agak berjarak begitu dengan lokasi utama dan nantinya seluruh prosesi ini akan disiarkan ataupun juga ditunjukkan melalui TV ataupun layar yang sudah disediakan. Tentu saja tetap menghargai privasi keluarga dengan tidak mengeksploitasi begitu seluruh kegiatannya, tetapi yang pasti tamu-tamu yang sudah hadir ini tetap bisa menyaksikan bagaimana prosesi berlangsung, kemudian juga tetap mengirimkan doa untuk almarhum. Baik, Putu tergambar bagaimana situasinya nanti dan titik-titiknya kita sekarang sudah tergambar dan kita doakan semuanya ditaati aturan-aturan yang diinginkan oleh pihak keluarga karena ini sebetulnya, betul-betul jenazah almarhum Eril adalah milik keluarga pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan lancar. Putu terima kasih, kita akan hadirkan laporan dari Anda lagi nanti dari tempat pemakaman almarhum Eril di Cimaung. Kita ketemu lagi.